Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan TV Lebaran, TV-nya orang yang butuh hiburan Nah, kali ini seperti biasanya kita akan melaksanakan salah satu ekspedisi hiburan dari TV Lebaran Yaitu ekspedisi alam Dimana ekspedisi alam ini biasanya kita lakukan di alam terbuka atau alam bebas Dengan cara mengunjungi tempat-tempat yang menarik atau tempat-tempat yang bikin terkesan bagi TV Lebaran Nah, kali ini kita akan mengunjungi sebuah tempat yang bernama Gunung Kelir ya Yang berada di Desa Kedaton, Kecamatan Plaret, Kabupaten Bantul, Yogyakarta Lokasi ini tidak jauh dari Kraton Plaret ya Karena memang kedua tempat ini saling berkaitan Apa sih yang membuat TV Lebaran kok tertarik buat kesini ya Karena disinilah terdapat sebuah istana megah di masa lalunya Tapi bukan istana raja ya Tapi adalah istana antakapura Yang berarti adalah istana kematian Disini menyimpan kisah drama memilukan Cinta segitiga antara seorang Raja Mataram, Kipajangmas, dan Nyai Truntum ya Atau Nyai Retno Gumilah Yang bergelar Ratu Wetan atau Ratu Malang Kenapa ya kok bisa disebut sebagai Ratu Yang Malang ya Ini singkat ceritanya ya Dahulu kala Raja Mataram Plaret yang keempat Yang bergelar Amangkurat I Itu mempunyai seorang dalang-dalam Yang bernama Kipajangmas Di saat Kipajangmas menggelar pertunjukan wayang Di Kraton sebagai siar Islam Di saat itu beliau membawa istrinya yang cantik sekali Sehingga Sang Raja Amangkurat tertarik pada pandangan pertama Akhirnya beliau meminta izin kepada Sang Pajangmas Buat menjadikannya seorang selir Tapi Sang Pajangmas merasa keberatan Karena masih sayang kepada istrinya tersebut Oleh sebab itulah akhirnya Sang Raja Merebut istri Sang Pajangmas dengan cara paksa Dengan cara membunuh Sang Pajangmas Lanjut cerita setelah Ratu Malang menjadi istri Amangkurat I Sang Raja Mataram Beliau mendengar kabar kalau bekas suaminya Kipajangmas Wafat secara tidak wajar Akhirnya Sang Ratu Malang bersedih Dan beliau pun wafat Ada versi yang mengatakan beliau wafat Karena diracun oleh selir-selir lain Yang iri pada Ratu Malang Ada pula yang mengatakan beliau mengurung diri Tidak makan, tidak minum Hingga beliau pun wafat Nah inilah teman-teman ya kita sudah sampai di lokasi dari Makam Gunung Klir ya Ini ada sebuah kapura besar ya Ini kayaknya bangunan baru Karena waktu saya pertama kali kesini Ini bangunan ini belum ada ya Kayaknya disini baru saja dilaksanakan restorasi ya Atau revitalisasi ya Nah ini lokasinya teman-teman ya Itu ada tulisan Arah anak panah Yang menunjukkan Makam Ratu Malang Nah kita akan naik langkah demi langkah Detik demi detik Untuk menuju ke Makam dari Ratu Malang Nah ini teman-teman disini ada Anak tangga ya Ini Juga ada besi yang memudahkan Para peziarah atau para spiritualis ya Untuk datang kesini atau naik ke puncak Dari Bukit Gunung Klir ya Kalau dulu saya pertama kali kesini Itu lokasinya jauh berbeda ya Maksudnya Suasananya jauh berbeda ya Kalau zaman dahulu ya Itu Belum ada tanjakan-tanjakan yang dibuat seperti ini Jadi masih Alami ya Kalau sekarang sudah ada Ini tanjakan-tanjakan yang dibuat ya Terus ditambah juga ada besi-besi Pegangan seperti ini Ini teman-teman ya kita melangkah untuk menuju ke sana ya Sambil kita disuguhkan oleh pemandangan Kesejukan dari lokasi ini Ada pepohonan-pepohonan yang Masih rindang ya Karena memang Sekarang ini kita posisinya datang kemarin ini Di musim penghujan ya Atau musim rendeng ya Bahasa Jawanya ya Nah ini teman-teman ya kita Maju lagi Kita melangkah lagi ya Memang ya Agak jauh sih ya Lokasi dari Situs Gunung Kelir teman-teman ya Suasananya disini masih Begitu sahdu ya Masih begitu hening ya Karena memang Lokasi ini ada di Atas perbukitan ya Inilah teman-teman Lokasi dari situs Gunung Kelir Suasananya sepi teman-teman ya Kalau kita mau lihat Lokasi dari Keraton Plaret ya Karena memang lokasi ini Tidak Lepas dari sejarah Dari Keraton Plaret Itu Keraton Plaret itu Lokasinya ada disana Teman-teman ya Tapi disini memang Banyak nyamuknya ya Jadi ya kita harus cepat-cepat Meliput Tempat ini ya Ini Bangunannya teman-teman ya Disini ada Bangunan tembok Benteng besar ya Ini kayak tembok Keraton juga Ini besar sekali Teman-teman ya Disini kita Bertujuan ya Meliput Kita juga mencari Hiburan rohani Karena disini Yang kita kunjungi Ini adalah Sebuah makam Teman-teman ya Dengan kita Melihat Sebuah makam Kita dapat Mendapatkan Hiburan rohani Yaitu Nasihat yang diam Saja Yaitu apa Yaitu Kematian Semua akan menjadi Sejarah pula Bagi anak cucu kita Yaitu Kita akan Kembali kepada Sang Maha Cipta Seperti yang ada Di lokasi ini Teman-teman ya Semua yang Ada di Dalam makam ini Pernah eksis Pernah jaya Pernah hidup Kayak kita juga Nah sebelum kita Menelusuri lokasi ini Kita akan baca Sejarahnya dulu Biar pemirsa Tipe lebaran Tau ya Nah ini sejarahnya Teman-teman ya Ini Makam Kipanjangmas Jadi beliau ini adalah Seorang dalang ya Makam Ratu Malang Beliau ini adalah Istri dari Kipanjangmas ya Dan juga diperistri oleh Raja Mataram Yaitu Amangkurat I Ini latar belakangnya Kita baca ya Latar belakang Sejarah makam Ratu Malang Rat hubungannya Dengan tokoh utama Yang dimakamkan Yaitu Ratu Mas Malang Dan Kipanjangmas Ratu Mas Malang Adalah anak Kiwayah Seorang Dalang Wayah Gendok Ia menjadi Seorang istri Amangkurat I Yang karena sayangnya Kemudian diangkat Menjadi permaisuri Dengan sebutan Ratu Wetan Sebelum menjadi Istri Amangkurat I Ratu Mas Malang Adalah istri Kipanjangmas Salah seorang Dalang terkenal Di Mataram Oleh karena Menolak Menyerahkan istrinya Maka Kipanjangmas Kemudian Dibunuh oleh Prajurit Amangkurat I Dan casatnya Dimakamkan Di Gunung Gelir Makam Ratu Malang Dibangun Selama kurang lebih 3 tahun Jadi lama Yaitu Dari tahun 1665 Sampai selesai Pada tanggal 11 Juni 1668 Komplek Makam ini Dibangun Dari balok-balok Batu putih Untuk dinding Dan tembok Serta batu andesit Untuk nisan Tempat tersebut Diberi nama Antakapura Oleh Amangkurat I Yang berarti Istana Kematian Atau istana Tempat Mengumpulkan Janajah Ini teman-teman Ini lokasinya Teman-teman Ini banyak Nyamuknya Tapi tidak apa-apa Kita Hiburan Bersama Nyamuk-nyamuk Ini tembok Teman-teman Kemudian tembok Besar Sampai ke sana Mengelilingi Konon tadi Kata bapak-bapak Yang punya sepeda Yang sepedaan Disana Konon juga Ada sebuah Sendang Atau mungkin Mata air Nah inilah Teman-teman Lokasi dari Makam Gunung Telir Disini Dimakamkan Seorang Ratu Malang Ratu Wetan Sebutannya Ratu Wetan Memang mirip Posisinya juga Makam ini Ada di sisi timur Dari Kraton Peleret Bagaimana kita Bisa bayangkan Seorang Ratu Yang Diperbutkan Atau mungkin Juga Dijadikan Istri Seorang Raja Tentunya Wanita Yang sangat Cantik Cantik Sekali Yang Bisa Menarik Seorang Raja Tentu saja Bukan Wanita Sembarangan Nah inilah Lokasi Dari Makam Ini Disini Kita tidak Mencari Apa-apa Kita Sekali Lagi Bertujuan Seperti TV Lebaran TV-nya Yang butuh Hiburannya Hiburannya Lahir Dan Batin Termasuk Lahir Kita Disini Dapat Melihat Sebuah Pemandangan Yang Lain Pemandangan Yang Berbeda Hiburan Batin Kita Juga Dapat Melihat Sebuah Iktibar Disini Adalah Sebuah Makam Disini Adalah Sebuah Istana Istana Kematian Atau Tempat Dimakamkan Jenazah Ini dapat Kita Ambil Iktibar Bahwa Semuanya Nanti Pada Akhirnya Akan Kembali Kepada Sang Maha Cipta Ini Adalah Batu Batunya Tembok Tembok Ini Saksi Bisu Bagaimana Dahulu Kala Tempat Ini Masih Exis Masih Exis Besar Sekali Coba Kita Menuju Ke Sendang Moyo Disini Apa Lokasinya Berbeda Dengan Saya Waktu Pertama Kali Kemari Tempat Jalannya Tidak Sebagus Ini Tapi Lokasinya Masih Sangat Rindang Sekali Sangat Rungkut Yang Persamaannya Satu Masih Banyak Nyamuk Masih Banyak Nyamuk Jadi Sama Seperti Yang Dulu Pertama Kali Saya Kemari Ini Teman Teman Besar Sekali Ini Agak Doyong Ini Masih Utuh Dan Belum Ada Restorasi Nah Inilah Teman Teman Sebuah Lokasi Bukti Sejarah Saksi Bisu Akan Keesisan Kejayaan Dari Keraton Pelarat Kalau Kalau Kita Mau Melihat Bagaimana Keorijinal Keaslian Dari Sebuah Pagar Seperti Ini Pagar Mataram Pada Zaman Dahulu Seperti Ini Tapi Karena Ini Tergurus Oleh Akar Seperti Ini Jadi Pagarnya Itu Agak Mengangkat Agak Meliuk Karena Di Bawah Itu Terangkat Oleh Akar Pepohonan Atau Juga Mungkin Tergurus Oleh Alam Ada Bencana Kita Coba Melihat Dari Sana Dulu Itu Lewatnya Tidak Pinggir Seperti Ini Dulu Lewat Tengah Itu Ada Sendang Di Sana Nyamuk Yang Banyak Di Teman Teman Ini Kita Bisa Melihat Lokasi Inti Dalam Dari Komplek Ratu Malang Nah Ini Lokasi Dari Tempat Ini Teman 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 Ya Disini Kita Juga Agak Sadu Juga Disini Teman Teman Karena Lokasinya Betul Betul Apa Ya Masih Original Nah Kalau Kita Mau Melihat Makam Dari Kipanjang Mas Adalah Teman Teman Yang Ada Payung Itu Dan Yang Ini Ini Adalah Makam Dari Ratu Malang Ratu Malang Itu Wanita Cantik Yang Dijadikan Selir Oleh Amangkurat Satu Dengan Sebutan Ratu Wetan Karena Memang Posisi Dari Lokasi Ini Ada Timur Dari Kraton Plaret Ini Teman 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 Ini Tembok Ini Waktu Saya Kesini Belum Bisa Merekspedisi Lokasi Ini Teman Yang Ada Disini Tembok Ini Masih Original Teman Teman Disini Disini Mungkin Masih Ada Misteri Yang Belum Terungkap Yang Banyak Sekali Semoga Nanti Nggak Ada Apa Yang Bintol Bintol Kita Akan Mencoba Menuju Ke Lokasi Dari Sendang Sendang Moyo Yang Tadi Dikatakan Itu Ditulisan Tadi Sendang Moyo Ini Batu Batanya Teman Teman Nih Nih Batu Bata Bata Pada Zaman Dahulu Disini Dulu Bersih Tapi Sekarang Jadi Seperti Penampakan Dari Tembok Dari Sendang Moyo Kita Coba Untuk Kesana Disana Ada Mata Air Ini Teman Teman Ini Ini Mungkin Sendang Yang dimasuk Dengan Sendang Mata Air Tadi Mungkin Ini Dan Ada Konon Cerita Sebenarnya Ratu Malang Ini Sebenarnya Dimakam Di Air Jadi Karena Keluar Air Kan Tidak Bisa Terus Dipindah Di Lokasi Yang Disana Ini Halaman Berbagai Tembok Terdapat Kolam Yang Berfusing Untuk Menampung Air Hujan Untuk Menampung Air Hujan Menurut Di Lokasi Terdapat Balok Batu Andesip Yang Memiliki Dua Tonjolan Pada Kedua Ujung Yang Merupakan Sisa Komponen Dorpel Balok Bagian Atas Pada Ambang Pintu Gerbang Menurut Folklor Setempat Batu Tersebut Bahkan Kotak Wayang Milik Dalang Kipanjang Mas Karena Kemiripan Bentuk Coba Kita Cari Batunya Dimana Disini Batunya Ini Teman Teman Pojok Pojoknya Masih Original Masih Original Betul Masih Original Ini Pembangunannya Selama Tiga Tahun Berarti Lama Kalau Kita Ukurkan Dengan Lebaran Kita Berlebaran Selama Tiga Kali Ini Teman Teman Saya Dulu Sekalanya Tidak Sampai Ekspedisi Memutar Karena Jalannya Belum Ada Kalau Zaman Dahulu Jadi Masih Kayak Ini Apa Terdapat Pohon Pohon Ini Batu Batunya Besar Besar Sekali Ini 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 Apa Ya Kalau Kita Melihat Suasana Disini Masih Original Jadi Jadi Kalau Pemirsa TV Lebaran Pengen Hiburan Atau Mungkin Refreshing Hati Itu Disini Yang Maksudnya Mencari Yang Masih Alam Itu Disini Masih Masih Original Ini Buat 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 Tanya Teman Teman Ini Kayaknya Kota Wayang Disini Dikasihkan Disini Tapi Sudah Dipindah Ini Teman Teman Ini Nyamuk 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 Nagal Lagunya Eno Larian Ini Teman Teman Kita Bayangkan Bagaimana Waktu Dahulu Masih Exis Tentu Saja Lokasi Sudah Ada Penjaganya Juga Bayangkan Tembok Sangat Apa Sangat Tebal Sekali Berapa Meter Ini Ini Batunya Batu Yang Konon Dinamakan Kotak Wayang Tapi Saya Bukan Ini Kayak Enak Kayak Dulu Disana Ini Cuma Kayak Apa Ya Fundasi Tiang Tepat Apa Ini Karena Batu Ini Batu Batu Bekas Bekas Yang Pada Zaman Dahulu Kala Teman Teman Ini Ini Betul Istimewa Lokasi Ini Maksudnya Lokasi Yang Masih Original Teman Teman Selain Lagi Disini Kita Tidak Cari Apa Apa Jadi Nanti Jangan Dikira TV Lebaran Disini Mau Ngapain Kita Disini Selain Lagi Sesuai Dengan Channel TV Lebaran Yaitu Hiburan Hiburan Lahir Dan Batin Lahirnya Kita Dapat Melihat Suasana Suasana Baru Suasana Suasana Yang Masih Original Suasana Suasana Alam Kita Dapat Melihat Keagungan Tuhan Juga Kita Mendapatkan Suraman Rohani Dengan Melihat Nasihat Yang Diam Saja Yaitu Makam Karena Memang Wisata Makam Itu Beda Dengan Wisata Wisata Yang Lain Beda Kalau Kita Kemalioboro Atau Mungkin Ke Pantai Atau Mungkin Di Tempat Tempat Terstoran Beda Memang Makam Sepi Tidak Ada Orang Ini Inilah Sendang Moyo Sendang Moyo Yang Ini ada Mata Airnya Ini pohonnya Besar Sekali Pohon Apa Ini Ada Putih Ini Tembok Tembok Besar Sekali Kita Bayangkan Dulu Kalau Kita Melihat Disana Mungkin Sudah Ada Biawak Teman Teman Ada Biawak Lari Biawak Nih Ini Masih Sebenarnya Saya Yakin Masih Ada Bangunan Bangunan Atau Misteri Karena Ini Belum Ter Eskapasi Dan Lokasi Keraton Plaret Ada Disana Jadi Kemungkinan Besar Kita Dapat Melihat Kemegahan Dari Keraton Plaret Dari 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 Ini Apa Lokasi Ini Ini Sendang Moya Teman 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 Coba Kemari Teman Teman Tapi Airnya Tidak Cersih Nah Itu Aceh Teman Teman Laporan Kita Kali Ini Libutan Kali Ini Kita Meliput Sebuah Tempat Kuno Tempat Bukti Sejarah Saksi Sejarah Di Masa Lalu Pada Masa Kerajaan Blaret Mataram Blaret Yang Dipimpin Oleh Raja Amangkurat I Nah Ini Teman Teman Kita Akan Kembali Untuk Menuju Ke Pintu Utama Masuk Tadi Untuk Kembali Bulang Dengan Membawa Kita Membawa Ilmu Membawa Iktibar Membawa Hiburan Juga Karena Disini Kita Mendapatkan Hiburan Lahir Dan Batin Ya Teman 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 Ini Tembuknya Begitu Besar Sekali Teman 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 Nah Nah Itu Itu Juga Ada Sebuah Batu Teman Teman Ini Kayaknya Kalau Saya Lihat Batu Ini Sebagai Kayak Sebuah Pralon Kalau Zaman Sekarang Pralon Jadi Itu Batu Untuk Kemungkinan Untuk Mengalirkan Air Dari Dalam Seandainya Ada Aliran Air Dari Dalam Lokasi Ini Seperti Ini Teman Teman Masih Rindang Sekali Ini Kayaknya Yang Tadi Disebut Sebagai Kolam Di Sisi Utara Atau Sisi Timur Dari Makam Ratu Malang Tapi Kolamnya Kayaknya Sudah Tidak Jernih Lagi Karena Mungkin Tergerus Alam Tergerus Waktu Juga Mungkin Dari Segi Pemeliharaan Juga Mungkin Tidak Ada Yang Khusus Memelihara Kolam Tersebut Nah Ini Teman Teman Lokasinya Begitu Masih Sejuk Masih Rindang Masih Masih Apa Bikin Sadu Bikin Merinding Juga Saya Melihat Lokasi Ini Masih Original Masih Asli Jadi Bagi Pemirsa TV Lebaran Yang Pengen Berwisata Berwisata Yang Masih Asli Berwisata Yang Masih Alamiah Itu Sisi Ini Sangat Cocok Sangat Tepat Sekali Karena Dari Segi Bangunan Itu Masih Original Belum Di Restorasi Tembok Tembok Masih Ori Terus Apa Bangunan Bangunannya Itu Juga Masih Menggambarkan Seperti Pada Masa Lalunya Cuma Memang Berubahnya Mungkin Dari Segi Bentuk Karena Ini Bentuknya Sudah Ada Yang Ambruk Ada Yang Bergelombang Karena Tergerus Waktu Tergerus Akan Bencana Di Masa Lalu Mungkin Ada Gempa Mungkin Ada Peristiwa Peristiwa Penting Mungkin Peperangan Perang Dipeneguro Karena Konon Juga Disini Dahulu Kala Itu Juga Menjadi Markas Mungkin Juga Tempat Bergerilian Para Pejuang Tapi Ada Juga Yang Mengatakan Bahwa Tempat Ini Lepas Dari Pantauan Dari Belanda Jadi Aman Makanya Lokasi Ini Masih Original Atau Masih Alami Jadi Seandainya Mungkin Tempat Ini Kok Sampai Diketahui Belanda Atau Sampai Di Eskavasi Belanda Kemungkinan Batu Bata Ini Sudah Hilang Karena Biasanya Belanda Memanfaatkan Bekas Batu Bata Kraton Atau Kerajaan Untuk Membuat Pabrik Gula Atau Mungkin Bangunan Bangunan Kolonial Yang Berfungsi Berguna Bagi Belanda Yaitu Teman Teman Laporan Kita Kali Ini Inilah Makam Antakapura Atau Istana Kematian Kerajaan Plaret Mataram Wassalamualaikum Kerajaan